Alhamdulillah semoga Inspirasi tadi itu bisa Bermanfaat buat saya dan buat rekan-rekan Teman-teman sedulur Subscriber Desa Jawa Mungkin seperti itu ya Mbak Noh, terima kasih atas Dukungan, inspirasi Solusi dan motivasinya Untuk kita Belajar lebih belajar dari Kehidupan di alam Dan kita Mencari inspirasi sedulur kita Bahwasannya Apapun itu Walaupun bukan dari Sedarah, tapi kita Semua itu sedulur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Pada kesempatan kali ini Saya mau Review Krok jalan ya Yaitu untuk Menuju ke Kawasan pinggir hutan Untuk menelusuri Jalur jalan baru ini Soalnya ini dulunya Jalur jalan setapak Dan sekarang Sudah dilebarkan Sehingga Roda empat Sudah bisa masuk Atau menuju Ke kawasan pinggir hutan Sobat ya Dan disini saya Bersama Anggap Pak Sur Channel Sobat Jadi Ternyata seperti ini Nah itu jalurnya Jalur jalan setapak Sudah kelihatan Itu hanya setapak Cukup jalan kaki Nah itu Kelihatan Sobat ya Di bawah itu Melirik Cuma satu setapak Dan ini sudah Dilebarkan Nah hutan Di kawasan Desa Anggayaan Sini Sobat ya Ini Seperti biasa Musikan Kalau musik kemarau Pasti Terbakar Ternyata Jalurnya Ke hutan Yang disini Juga Banyak Magang Lagang warga Tapi Masih belum Memang Masih musim Kemarau Jalurnya Ini Jalur Menuju Hutan Kleco Ini Mas Keliatannya Mas Gak apa-apa Langsung Lanjut Aja Tapi Sebelum Ini Dulu Mungkin Satu Sepeda Motor Ya Tidak Tidak Bisa Ini Jalan Baru Hanya Jalan Setapak Ini Ladang Ini Ladang Ini Belum Tidak Ada Jalannya Hanya Jalur Jalan Setapak Tapi Keliatannya Ini Ladang Baru Juga Jalan Baru Tembusan Makanya Saya Belum Belum Tahu Jalur Kemana Apa Sampai Disini Apa Masih Oh Ternyata Sampai Disini Oh Iya Nah Ini Sobat Jadi Ternyata Masih Sampai Disini Jalannya Luar Biasa Dan Ini Pohon Asam Ya Ini Mungkin Ini Mungkin Untuk Apa Ya Biar Mudah Bila Ada Warga Kesini Untuk Berladang Membawa Kendaraan Bisa Bisa Juga Gitu Karena Dari Sekian Panjangnya Itu Kalau Kita Panen Utah Jagung Atau Apa Yang Ditanam Disini Kayaknya Agak Kesulitan Iya Lumayan Bawanya Agak Jauh Jadi Ini Ada Inspirasi Untuk Membuatkan Jalan Tapi Ini Jalan Perhutani Mungkin Mau Ada Terbang Pohon Kalau Sebelah Timur Sudah Sudah Dan Ini Kemarin Yang Terbakar Hutannya Itu Sebelah Barat Berapa Ratus Hektar Sudah Terbakar Itu Kayak Punya Di Tempat Saya Tempat Saya Itu Ya Di Bakar Kemarin Gunung Dan Di Sebelah Atas Itu Tanaman Apa Itu Alba Sobat Jadi Alba Itu Seperti Itu Kemungkinan Ini Nanti Akan Ditembus Ke Jalur Sebelah Timur Ini Sobat Ini Masih Jalur Jalan Setapak Jadi Masih Belum Ini Jalur Menuju Ke Kawasan Pinggir Hutan Saya Dulu Pernah Bau Di Sini Bau Itu Istilahnya Itu Ngarep Tegalan Iya 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 Dulu Di Lereng Lereng Itu Di Lereng Hutan Itu Sekitar Tahun 188 Saya 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 Sudah Garep Apa Itu Babat Hutan Disitu Itu Sudah Punya Anak Berapa Itu Belum Masih Bujangan Saya Masih Bujang Saya Belum Menikah Belum Ini Tapi Itu Sampai Setelah Menikah Masih Sudah Waktu Itu Saya Cuma Satu Periode Enggak Itu Saya Tanam Jagung Terus Kesana Dek Jalan Jalan Soalnya Disini Memang Daerahnya Luar Biasa Ya Untuk Kawasan Sini Itu Sebenarnya Disini Itu Kalau Dibikin Rumah Itu Bagus Ya Tanah Soalnya Ini Kan Tidak Terlalu Tinggi Perbukitannya Jadi Kelihatannya Aman Kalau Disini Kalau Misalkan Disini Dibuat Tempat Perkampungan Itu Bagus Yang Disana Itu Ada Lagang Itu Milik Yang Ditanami Oleh Warga Itu Tanah Hak Milik Itu Semuanya Kalau Yang Di Sebelah Pinggiran Tapi Kalau Yang Di Sebelah Selatan Di Pinggir Pinggir Hutan Itu Milik Perhutani Itu Sangat Menginspirasi Karena Langsung Tapi Saya Dulu Lewatnya Sebelah Sana Sebelah Timur Lewatnya Sebelah Timur Saya Enggak Lewat Sebelah Barat Sini Ini Ya Teman Teman Itu Adalah Ladang Warga Tapi Saya Mengingatkan Begitu Diripayahnya Orang tua Untuk Menghidupi Keluarga Harus Jauh Banget Dari Sini Sampai Pinggir Sana Saya Dulu Itu Mulai Berangkat Subuh Terus Waktu Zaman Dulu Saya Bawa Karak Karak Itu Karak Di Wul Jadi Enggak Ada Makanan Bawa Karak Itu Tahun 87 Itu Saya Jadi Aduh Susah Pokoknya Demi Menanam Jagung Terus Jagung Saya Itu Dulu Itu Dihabiskan Sama Celeng Sama Kerak Banyak Sini Kalau Sini Banyak Banyak Sekali Ini Walaupun Seperti Ini Mengingatkan Saya Kepada Orang Tua Orang Tua Saya Kan Juga Petani Begitu Ciripayanya Untuk Membesarkan Sampai Saya Sebesar Ini Sampai Sekarang Seperti Ini Harus Menunggu Beberapa Bulan Itu Apa Itu Pohon Terembes Ditebang Supaya Padeng Oke Sobat Jadi Seperti Inilah Suasana Situasi Di Pedesaan Pinggiran Yaitu Di Desa Dayaan Tepatnya Disini Di Daerah Perkampungan Kampung Jambi Dan Disini Tempat Ladang Warga Dan Ini Adalah Jalur Akses Ke Hutan Tidak Tau Nanti Apakah Dilanjutkan Soalnya Disini Luas Jalannya Untuk Menuju Ke Kawasan Pinggir Hutan Soalnya Memang Untuk Kawasan Daerah Sini Banyak Para Warga Yang Bercocok Tanam Di Pinggir Hutan Kleco Sana Sobat Disini Sudah Tidak Ada Warga Ini Bekasnya Panen Tela Besar Besar Ini Telo Ketan Telo Ketan Itu Juga Banyak Sekali Itu Gubungnya Sudah Roboh Disini Juga Bekas Terbakar Ini Sobatnya Juga Semua Terbakar Biasanya Di Sebelah Timur Itu Juga Terbakar Tapi Kelihatannya Ya Semoga Tidak Terbakar Kalau Untuk Yang Lain Sudah Terbakar Agak Berkurang Oke Sampai Disini Aja Jangan Kesan Nanti Tapi Sebentar Bano Itu Saya Mau Bertanya Mungkin Ada Pesan Buat Saya Atau Buat Teman Teman Setelur Subscriber Desa Jawa Sebagai Saya Kan Belum Menikah Bano Itu Mungkin Perjalanan Kita Untuk Melihat Suasana Dari Apa Ilmu Untuk Bekal Nantinya Buat Saya Dan Teman Teman Subscriber Desa Jawa Mungkin Ada Yang Disampaikan Untuk Sarannya Bagaimana Kita Harus Menjalani Kehidupan Ini Yang Lebih Baik Yang Lebih Kita Bermanfaat Untuk Orang Banyak Seperti Apalah Ini Sobat Jadi Mas Anda Pasor Channel Ini Sedikit Curhat Karena Promosi Ini Dagangan Dur Durung Rabi Satu Durung Rabi Semoga Nanti Akan Segera Mendapat Jodoh Yang Jelas Di Dalam Suatu Perjalanan Seperti Ini Suatu Motivasi Tentang Kehidupan Karena Di Dalam Setiap Kehidupan Tentulah Disitu Banyak Lekaliku Tentang Perjuangan Atau Perjalanan Tentang Kehidupan Dengan Adanya Kita Sering Berkeliling Ke Desa Desa Ke Perkampungan Bahkan Ke Tempat Terpencil Seperti Di Pinggiran Hutan Ini Setidaknya Membuat Kita Menjadi Lebih Tau Apa Arti Sebuah Kehidupan Karena Banyak Orang Orang Kesusahan Di Sana Sana Khususnya Orang Orang Pinggiran Ini Adalah Salah Satu Jerih Payah Dari Orang Orang Tua Terdahulu Bahkan Sampai Sekarang Demi Menghidupi Keluarganya Makanya Ini Adalah Areal Tanah Pertanian Dan Rumahnya Pun Sangat Jauh Sehingga Orang Tua Dahulu Seperti Saya Yang Pernah Saya Lakukan Itu Saya Dari Rumah Berangkat Itu Subuh Sampai Disini Sekitar Jam 7 Pagi Sehingga Ada Beberapa Kilo Untuk Menuju Ke Daerah Kawasan Binggir Hutan Sana Saya Disitulah Saya Mengambil Atau Memetik Sebuah Perjalanan Atau Sebuah Pelajaran Memang Dalam Perjuangan Saya Dulu Luar Biasa Sekali Jadi Sekarang Itu Bahkan Sampai Sekarang Ini Dari Orang Orang Disini Banyak Sekali Para warga Yang Menanam Tanaman Mungkin Ini Nanti Kalau Sudah Musim Hujan Dan Sekarang Ini Memang Belum Ditanam Karena Masih Dalam Proses Jadi Itulah Tentang Kehidupan Jadi Kalau Kita Sering-Sering Berinspirasi Atau Bertatap Langsung Dengan Alam Seperti Ini Setidaknya Kita Bisa Tahu Bagaimana Suka Duka Di Dalam Kehidupan Khususnya Para warga Desa Di Pinggiran Pelosok Ponorogos Ini Mungkin Juga Banyak Saudara-saudara Kita Yang Di Pelosok-pelosok Daerah-daerah Lain Juga Sama Jadi Semua Itu Demi Untuk Menghidupi Mencukupi Keluarganya Luar biasa Oke Itu saja Oke Terima kasih Buat Mbak No Yang Sudah Memberikan Solusi Memang Betul-betul Sekali Teman-teman Tadi Saya Kesini Saya Itu Orang Tani Tapi Setidaknya Melihat Itu Tadi Ini Jauh Bener Dari Pemukiman Warga Yang Dari Sana Itu Kelihatannya Berapa Itu Jauh Jauh Bener Dan Dulu Saya Itu Juga Sering Ini Nanam Ketela Nanam Jagung Tapi Tidak Sejauh Ini Dari Lokasi Ladang Sama Rumah Tidak Sejauh Rasanya Itu Capatnya Luar biasa Dan Disini Tidak Cuma Satu Kilo Dua Kilo Sampai Sampai Itu Sedikit Cerita Lagi Saya Itu Kan Kemarin Yang Sudah Saya Review Rumah Saya Yang Rusak Di Kawasan Dukuh Tunggur Kemarin Itu Dari Situ Saya Berangkat Itu Betul Teman-teman Itu Rumah Yang Dari Sana Itu Saya Sudah Tau Karena Beberapa Hari Kemarin Yang Kemarin Itu Saya Silatur Rohmi Kesana Itu Ketempatnya Mbak Dari Dari Hasil Tanam Di Bumi Sampai Sana Itu Jauh Betul Dan Tadi Minta Solusi Inspirasi Sudah Dikasih Alhamdulillah Semoga Inspirasi Tadi Itu Bisa Bermanfaat Buat Saya Dan Buat Rekan Rekan Teman Sedulur Subscriber Desa Jawa Mungkin Seperti Itu Terima kasih Atas Dukungan Inspirasi Solusi Dan Motivasinya Untuk Kita Belajar Lebih Belajar Dari Kehidupan Di Alam Dan Kita Mencari Inspirasi Sedulur Kita Bahwasannya Apapun Itu Walaupun Bukan Dari Sedarah Tapi Kita Semua Sedulur Terima kasih Mas Anda Pasor Oke Tadi Saya Itu Sekaligus Mengenang Masa 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 Remaja Saya Sobat Ayo Dilanjutkan Sampai Kesitu Aja Digubuk Sekalian Kalau Di Sebelah Selatan Pinggir Hutan Itu Namanya Hutan Keleco Dan Disitu Sudah Terkenal Hutannya Hutan Keleco Itu Mungkin Kalau Bisa Itu Wah Ada Pokoknya Ceritanya Ceritanya Luar biasa Saya Tidak Mau Cerita Ya Cukup Salam Saja Assalamualaikum Ya Alam Ya Bilgo Ya Ahla Salam Soalnya Memang Ini Kalau Musim Kemar Eh Musim Hujan Ini Airnya Dari Pegunungan Ini Biasanya Tidak Sampai Seperti Ini Kekeringan Tidak Pernah Karena Hutan Hutan Sering Dibakar Akhirnya Ini Terlihat Benar-benar Kering Seumur Seumur Saya itu Ini dulunya Enggak Enggak Pernah Kering Airnya itu Terus Mengalir Tapi Sekarang Ini Sudah Parah Nah Seperti Ini Kenapa Ini Dikasih Seperti Ini Untuk Jaga-jaga Nah Soalnya Memang Disini Banyak Sekali Hewan-hewannya Kalau Ditanami Jadi Para Petani Itu Kalau Jaga Itu Naik Di Atas Ini Di Panggung Soalnya Sambil Mengintai Apabila Ada Hewan Buas Yang Memakan Tanamannya Dan Ini Bekas Bakaran Ini Teman-teman Biasanya Buat Bakar Ketela Buat Bakar Ketela Untuk Dan Sederhana Sekali Ini Buat Manjat Nenaik Ke Atas Ini Seperti Ini Karena Saya Merasakan Dulu Ya Juga Buat Dari Satu Papak Satu Cuma Segini Ada Ini Dipak Luar Biasa Oke Oke Sobat Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kali Ini Bersama Desa Jawa Juga Bersama Anda Pasor Channel Semoga Bisa Menghibur Buat Sobat Sobatku Dimanapun Berada Bahwa Sepertilah Tentang Seputar Kehidupan Masyarakat Desa Yaitu Di Desa Pinggiran Pendayaan Ponorogo Kurang Lebihnya Saya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu Salam Rahayu Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.